Misi pak Ada apa mas? Anu pak, begini Saya sama Siska mau menikah Oh, sebentar-sebentar Gak liat apa orang lagi sibuk Berkasnya sudah lengkap belum? Sudah pak Sini-sini saya cek Silahkan pak Wah, sama-sama orang suka happy ya? Iya pak, kebetulan teman sepermainan Hehehe, kemana ada dia? Selalu ada saya pak Rencananya mau kapan? Rencana bulan depan pak Ya bulan depan itu tanggal berapa? Tanggal 17 November pak, insya Allah Waduh, sebentar lagi dong Iya pak, makanya doakan supaya lancar nah Jangankan doa Saya rela loh, bantu sebisa saya Supaya lancar mas Hah, serius kip pak? Kalau begitu, semua berkas perseratannya sudah oke mi pak Bentar dulu, bentar dulu Ini kan jadwalnya mepet loh Jadwal penghulu di minggu itu aja sudah cukup penuh Saya khawatir loh, kamu gak kebagian jadwal Terus, bagaimana mi ini pak? Masa saya tungga dulu kok dong? Sudah mi lagi ku sewa orkes? Sini, saya kasih tau dulu Disini aja kami gajinya gak seberapa Gak cukup buat hidup Tapi, tiap hari selalu ada aja yang menikah Biasanya orang yang tau tuh Suka kasih tanda terima kasih Hitung-hitung biar pak penghulunya gak lapar lah Hah? Tanda terima kasih? Maksudnya bagaimana itu pak? Kalau terima kasih Pasti saya sampaikan nanti kalau sudah mi dibantu pak Ya, biasanya sih orang titip uang untuk pak penghulu lewat saya Minimal 1 juta lah Supaya lancar Penghulunya pasti datang tepat waktu Aduh pak Tinggal 20 ribu ini buat bensin kok dong Habis mi uang buat beli maskawin, seserahan, sewa gedung, sewa orkes, catering, sewa... Loh, 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 loh Kalau mau menikah ya memang harus sedia uang banyak dong Gimana sih? Ya, tapi kan saya gak tau kok dong Kalau perlu uang tanda terima kasih pak Ini kan sudah biasa Semua orang juga udah tau Masa kamu gak kepikiran sih? Sis, bagaimana mi ini? Nanti kalau penghulu gak datang Kita gak jadi nih kak dong Duh, gimana ya? Aku juga gak tau Soalnya yang aku tau dari website ini Cuma ada biaya untuk administrasi aja Kalian jangan percaya sama semua informasi di internet Siapa tau itu hoax Masa situs resmi komisi pembantai pungli isinya hoax sih pak? Aduh, repot kalau ngomong sama anak kayak gini Ini surat untuk kamu bayar biaya nikah ke bank Kalau sudah, langsung kesini lagi saja Lah, nanti terima kasihnya bagaimana pak? Gak usah, gak usah, terima kasih Nanti kalau bapak penghulunya lapar bagaimana? Mendada kenyang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.